Bismillahirrahmanirrahim Yang ingin masuk ke dalam tubuh kita Lalu, seperti apakah wujud jiwa kita? Jika Anda pernah bermimpi melihat diri Anda sedang bertemu seseorang atau bermimpi seram Atau juga bermimpi indah atau bertemu seseorang yang kita sayangi Maka, sesungguhnya, itulah jiwa Anda Jiwa atau nafs, yang punya peran, di alam sadar, dan alam bawah sadar, alamnya syamigoid Sebagaimana jin? Maka seringkali, jin yang berniat mengganggu, bahkan menjerumuskan manusia, masuk mengganggu, lewat dunia mimpi Karena, dalam mimpi itulah, jin punya kemampuan Banyak peristiwa, seperti, kejahatan, kesusatan, dan kemungkaran, yang diawali oleh sebab, mimpi, yang bersumber, dari syetan Maka, menjadi indikasi, seseorang ada, dan tidaknya, gangguan jin Yaitu, dengan kejadian mimpi, saat tidur Sering mimpi buruk, mimpi bertemu, seseorang yang tampan, atau cantik Mimpi bertemu, hal-hal yang seram Sering tindihan, atau reprepan Sering lindur, dan lain-lain Itu adalah, salah satu bagian, tanda-tanda adanya, gangguan jin Dan, saat manusia tidur, sebagian jiwa diikat, oleh syetan Maka, ada hadis, yang harus kita lakukan, agar terlepas, dari ikatan syetan, tersebut Selain itu, doa sebelum tidur, ayat kursi, untuk perlindungan Dan juga, berwudu, menjadi bagian terpenting, sebelum kita tidur Saat kita bangun, dan bermimpi buruk Maka, disunahkan meludah, sebelah kiri, dengan membaca, ta'awud Lalu, berniat dalam hati, mengusir gangguan jin Semoga bermanfaat Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!